Sampai jumpa di video selanjutnya Tetapi sebelum itu saya ingatkan kembali Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Youtube Total Quality Silahkan bisa di pencet tombol merahnya Dinyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terupdate dari kami Follow juga Instagram Total Quality di addtotalquality.id Siang hari ini kita akan mendengarkan sharing yang luar biasa dari narasumber kita Beliau adalah founder dan juga deputy director dari Total Quality Indonesia Beliau saat ini akan men-sharingkan tentang bagaimana sih Memahami generasi millennial di dalam dunia pekerjaan Langsung saja kita sapa bersama-sama Bapak Andre Julius Halo Pak Andre Ya halo Sehat Pak? Sangat sehat sekali Sukses ya Pak ya Sukses Oke Pak Andre thank you banget Sudah sharing-sharing ke Success Talk ya Pak ya Karena kita akan membahas satu tema yang sangat menarik ya Pak ya Tentang bagaimana sih kita harus memahami generasi millennial di dalam dunia pekerjaan Seperti itu ya Pak ya Nah langsung saja nih Pak ya di tahun 2021 ya Pak ya di dunia kerja Kita ini sering melihat generasi millennial seperti kita ya Pak ya Itu bekerja dengan beberapa beda generasi lah Pak di dalam perusahaan Seperti itu ya Pak ya Tentunya banyak dari usia, pola pikir, komunikasi, keputusan itu pasti sudah sangat berbeda Pak ya Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait tentang generasi millennial ini bekerjai seperti apa Kita ingin tahu nih Pak karakteristik dari generasi millennial dari Pak Andre itu seperti apa Pak? Oke Kita harus tahu dulu bahwa orang-orang yang dimaksud generasi millennial itu adalah orang-orang yang lahirnya Biasanya dikategorikan dengan usia lahir, DC Oke Jadi kalau DB boomers itu 40-an sampai 60-an Kemudian ada namanya generasi X Itu 60-an sampai dengan berarti 80-an 80, oke Kemudian berarti generasi Y, nah ini generasi millennial Berarti 80-an sampai dengan 90-an Ada lagi namanya generasi Z, nah ini lebih baru lagi Ada lagi yang terbaru, generasi Alpha Ini lebih baru lagi Kita ini adalah orang-orang kalau boleh disimpulkan Orang-orang yang lebih explorer ya Orang-orang yang lebih kritis Karena kita hidup di zaman yang sebebanyak perubahan Oke Di zaman millennial ini Jadi intinya sih orang-orang yang lebih banyak itu yang menerima perubahan Jadi mereka sangat demand sekali Ingin sekali ya mencari perubahan-perubahan baru Lebih inovatif, lebih ingin mencari ide-ide Baru Tipikalnya seperti itu Kira-kira budesi seperti itulah Oke, jadi memang karena kita lahir aja sudah berbeda ya Pak Andre Jadi sudah pasti semuanya sudah pasti berbeda ya Pak Andre Oke, nah Pak Andre lanjut lagi ya Di dalam dunia pekerja Tentunya yang tadi saya sampaikan ya Dari usia, pola pikir, komunikasi dan lainnya Sudah pasti berbeda ya Pak ya Bagaimana sih Pak kita menyamakan itu semua Di dalam dunia pekerja Karena kan sudah pasti tidak akan sama Pak Dari mungkin atasan kita yang generasi sebelumnya Atau rekan-rekan kita yang lain Atau mungkin junior kita seperti itu Pak Nah itu kira-kira gimana Pak Andre? Kalau berbeda tentu ya Mungkin sama Karena generasi yang sebelumnya Misalkan generasi X dan generasi millennial Itu punya lakang belakang beda Kalau generasi X itu tipikalnya lebih mandiri orangnya Mandiri Independen, lebih tangguh, lebih pekerja keras Karena mereka dulu hidupnya itu lahirnya pada zaman-zaman tidak enak Istilahnya begitu Bu ya Kalau kita zaman-zaman lahir itu sudah lebih sejahtera Istilahnya begitu ya Lebih sejahtera Kalau di keluarga itu lahir sudah ada pembantunya Kalau dulu tidak ada itu Kemudian sudah sekolah, sudah fasilitas, sudah lebih baik Dan lain sebagainya Jadi kalau generasi dulu akan melakukan apa-apa sebelah sendiri Karena itu lebih mandiri dan sebagainya Tetapi kalau orang-orang generasi millennial Mereka sangat butuh sekali partner pada waktu mereka bekerja Mereka butuh teamwork Pimpinan yang bisa jadi partner Kalau generasi X sebelumnya Pokoknya Pak dikasih kerjakan, dikasih kerjaan Langsung dikerjakan gitu ya Pak? Wah pokoknya dikerjain Oke, lurut-manut gitu ya Pak? Yes, lebih ke lurut-manut Karena jadikannya militer di sini Oke Di sini lainnya militer seperti itu Kalau militernya agak berbeda Nah tapi tentu akan ada gap di situ lah Oke Nah seringkali yang atas demandnya seperti ini Yang bawah maunya eksplor dulu Pasti akan ada gesekan Itu yang terjadi Tetapi yang namanya perusahaan Pasti akan dinamisnya Oke Pasti akan ada perbedaan Oke Nah berbicara tentang tadi Didikan ya Pak ya Apakah mungkin Pak Kalau kita dalam dunia pekerja Didikan sebelumnya yang sudah Mungkin peraturan yang sudah ada Atau apapun itu tuh Diterapkan ke dunia ini Ke generasi milenial Pak Seperti itu Ya pasti tidak seperlunya Bisa ya Bisa ya Tidak seperlunya Justru malah hal-hal lama Kalau dipaksakan di generasi yang baru Mungkin juga malah mengganggu pertumbuhan mereka Yang seharusnya mereka bisa bebas untuk mengeluarkan pendapat apapun Seperti itu ya Pak ya Yang seharusnya positif menjadi terhambat Seperti itu ya Pak ya Oke lanjut Pak Andre Contohnya misalkan ketika generasi milenial Sangat dekat dengan konsep Misalkan dalam bisnis ya Mereka melakukan development-development Itu menurut mindset mereka Itu adalah investasi yang panjang Oke Tapi kalau orang-orang di generasi X Mungkin generasi X yang lama ya Bukan mendekati tahun 80an Mereka masih berpikir ketika Saya keluar sesuatu Harus dapat sesuatu Jadi investasi Lifatnya long term Misalnya kita mau sekarang branding Oke Itu sesuatu yang Ya tidak terlalu Menarik untuk orang-orang generasi Belumnya Jadi tentu kalau Memaksakan itu Pada generasi milenial Pasti akan ada miscommunication Timur yang tidak cukup baik Akhirnya Nanti lebih banyak Ini bu Apa Gesekannya daripada Kerjanya Oke Keberhasilannya juga Tidak sempurna gitu ya Pak Andre Bisa jadi ya Ya bisa jadi seperti itu Karena pemaksakan Karena memang bisa jadi Karena terkenanya beda Seperti ya Cowok sama cewek Begitu kan Ya caranya cowok Tidak mungkin bisa Dipaksakan ke cewek Atau sebaliknya Oke Kira-kira begitulah Oke ya Nah berarti kalau Seperti itu Pak Gimana sih Pak Seharusnya yang Generasi sebelumnya ini Harus tahu Kira-kira dalam Berkomunikasi dengan Milenial Itu seperti apa Pak Supaya Kita ini tidak Terlalu banyak Gesekan Seperti itu loh Pak Andre Ya Ini menarik sekali Karena memang betul Budesi Seperti yang dikatakan Bahwa kunci dari Generasi Sebelumnya Ataupun Semua generasi Lintas generasi Kuncinya adalah Memang dikomunikasi Betul Ya kan Komunikasi yang Baik Pasti hasilnya juga baik Nah bagaimana bisa Menjembatani komunikasi Generasi Tentu begini ya Kuncinya adalah Satu kata Yaitu saling Memahami Saling memahami Saling memahami Kalau memaksa Semuanya sama Menurut saya Itu impossible Ya Tidak mungkin Bisa sama Justru ya Berbeda itu Katanya lebih indah Berbeda itu Lebih indah Tapi bagaimana Bisa menyatakan Perbedaan Yaitu dengan Bisa accept Ya kan Accept dululah Bahwa Oh ini generasi Ini berbeda Dengan saya Kemudian bagaimana Kedua adalah Listen Mulai mendengarkan Tahu apa yang Mereka pikirkan Ya mereka Generasi yang lain Juga Tahu apa yang Generasi milenial Butuhkan Ya kan Generasi milenial Itu butuh Dibimbing Butuh Dimentoring Oke Benar Generasi milenial Itu butuh Diarahkan Tetapi Generasi sebelumnya Lebih berjalan Sendiri Ya kan Lebih mandiri Mereka butuh Ya kalau misalkan Gak ada Sikat saja Tegur saja Gak apa-apa Oke Mereka Kalau butuh diskusi Intervensi saja Menurut saya It's okay Tapi generasi milenial Gak bisa accept itu Oke Ya mereka Sangat demand Ada proses Diskusi Komunikasi Nah itu harus Saling memahami dulu Ada momen-momen tertentu Ya akhirnya bisa duduk Bareng mungkin Mengikuti caranya Generasi milenial Oke Melenial itu kan Sukanya ngobrol Sambil nongkrong Cerita yang Ya apa ya Bahasanya Santai-santai Gak mau terlalu kaku Sambil duduk-duduk Begini Ini kalau ada kopi Lepi ya Jadi akan lebih santai Tapi generasi X Pasti Tidak bisa seluas Langsung tetak-tak gitu ya Pak M&G Tidak semuanya Tapi ini kita bilang Kecenderungan ya Maksudnya Rata-rata Mereka akan lebih Kaku to the point Selebo Dan sebagainya Nah Inilah yang perlu dilakukan Adalah Saling memahami Ya dengan Poh X sepulu Kemudian mereka Mereka mau Mendengarkan 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 Tahu bahwa Beda Ya kalau generasi Lebih muda Berarti harus banyak-banyak Lebih sabar Mendengarkan yang lebih senior Ya kan Mas seniornya Kira-kira begitu Itu awalnya seperti itu Bu Supaya bisa Connect Oke berarti kita harus Pemikiran dulu Pak ya Jadi supaya bisa Ya seperti Langsung connect gitu lah Seperti itu ya Apa mungkin ya Pak ya Apa mungkin generasi sebelumnya Itu menganggap generasi milenial ini Kan ada mitos-mitos yang kita sering denger ya Pak ya Mitos-mitos negatif lah Mungkin seperti contoh Generasi milenial ini manja Ya Jujur aja sih Pak Beberapa kali mungkin Saya sempat interview karyawan Mungkin ya Pak ya Itu mereka Banyak yang untuk Tidak mau Mungkin ya Pak ya Karena mungkin Tidak boleh oleh orang tua Tidak mau keluar kota Mungkin seperti itu Pak ya Atau Ada generasi milenial itu Yang sukanya Saya lihat di CV-nya itu Satu tahun pindah Enam bulan pindah Intinya lompat-lompat kerja lah Pak Atau Mungkin Menganggap Kita tuh tidak pernah menghargai Otoritas dari atasan kita Mungkin seperti itu Atau gimana Pak Oke Karena perbedaan ini Seringkali ada kesimpulan Biasanya kita tuh Seringkali Jalan conclusion Oke Kalau lihat sesuatu Tidak bisa dicerna sama logika Bilangnya Ah ini pasti Pakai dukun Ini pastinya Hitam Karena tidak bisa dicerna Pakai logika Seringkali kita Jalan-jalan conclusion Tapi Ini kuncinya Tidak mau Tau jalan pikirnya Kita harus tahu bahwa Dua generasi ini Kita ngomonglah Paling gampang Yang paling mayor Inti sekarang adalah Generasi Y Millenial Dan generasi Y Ngomonglah begitu aja ya Oke Maka dua generasi ini Pasti akan punya Perbedaan sudut pandang Saya tidak tahu Bisa jadi memang Dendur mungkin Ada satu adalah Orang-orang Millenial Mereka itu kan Tadi saya bilang Suka eksplor Oke Ya mungkin Mungkin ketika dia Masuk ke dalam Sebuah company Biasanya Jalan-jalan Si millennial itu Menginginkan Lebih dari sekedar Dapat gaji Oke Contoh punya pimpinan Yang bisa Kenandani Oke Lompat kerjanya mungkin gak nih Ya kan Atau Ada Free snacknya gak nih Misalnya gitu ya Tapi ada hal-hal pendukung itu Buat mereka Lebih tertarik Kerjanya lebih Nyaman Nyaman Yang penting hasilnya juga maksimal Seperti itu pak ya Tapi ada juga yang Mungkin mereka Lompat-lompat istilahnya begitu ya Karena memang Monarch Mentalnya mungkin Ya itu ya Mereka Tidak puas dengan Mungkin Seleri gitu Mereka putus asa Aku bapar gitu Apa-apa Atau Orang bedanya Mental tempe Mental tempe Oke Mental tempe Itu enak Ya Dan ketanya mental tempe Artinya rapuh Orangnya Jadi Sekali ditegur Tidak seperti Generasi X Mereka lebih tough Pokoknya Dikempur seperti apa Pokoknya Masih terus Tapi generasi Millennium Yaitu mereka Jalau tanda kutip Karena terlalu banyak Perubahan Untungnya ya Karena generasi Millennium ini Generasi yang paling Banyak menghadapi Perubahan Oke Banyak sekali berubahan Dari teknologi Gadget Itu Wah luar biasa Jadi Mereka ini Suka sekali Explore sesuatu yang berbeda-beda Nah itu mungkin Jadi penyebab juga Tapi ada juga Yang berkaitan sama Mentally mindsetnya Mungkin didikan keluarga Karena tidak semua Bisa disamaratakan Seperti itu Oke Mungkin juga tadi Jadi beberapa peran Betul Tipe Ada dua kondisi Seperti itu Tapi Millennial ya Ada kecenderungan Mereka Sending explore itu Oke Ada yang kurang Ada yang ini Nah kecenderungannya Memang Kelihatan ya Jadinya akan lompat Sini Lompat situ Ya kan Kira-kira seperti itu Nah Jadi gini pak Apa perlu ya pak ya Seorang pimpinan Yang anak buahnya Banyak generasi Millennial itu Memberikan space Yang mungkin Lebih luas lagi Lebih apa Supaya mereka ini bisa Mengeksplore Apa yang mereka mau Tapi Tetap mendapatkan Hasil yang terbaik pak Di dalam dunia kerja Ya tentu Jadi itu adalah Cara untuk Generasi X yang Generasi sebelumnya Istilahnya saling memahami Oke Memberikan ruang Betul sekali Setuju Karena mereka Butuh space Satu misalkan Untuk Berbuat salah Jadi Mereka punya Kesempatan Untuk Explore Sehingga ketika Salah mereka Tidak di judge Tapi Harus ada Apa ya Rules yang jelas Ya kan Orang-orang Millennial itu Suka dengan Diberikan ruang Tentu Tapi mereka Logikanya jalan Jadi Kita tinggal hanya Menjelaskan dengan cukup Logis Dengan cukup jelas Walaupun memberikan ruang Ada batasan Batasan tertentu Saya pikir Orang-orang Millennial Karena saya juga Begini-begini Millennial Jadi Mereka akan memahami itu Dan sangat suka Untuk diberikan Istilahnya bukan hanya Kebebasan Tapi lebih penting adalah Kepercaya Kepercaya Itu yang mereka suka Jadi mereka diberikan Kepercayaan Kesempatan Bahasanya Untuk explore Tetapi Mereka akan cukup Memahami ketika Dijelaskan dengan Logis Dijelaskan dengan cukup logis Itu yang perlu dilakukan juga Oke Meskipun Pimpinannya memberikan Kebebasan Tetap harus ada Ini ya Pak ya Istilahnya itu ada Remnya lah Pak ya Seperti itu Itu sudah pasti ya Betul Oke Apapun yang kita jalani sekarang Proses yang kita jalani Maka jalaninya dengan Sungguh-sungguh Belajar dari proses yang ada Belajarlah untuk Lebih sabar Menikmati proses Karena Kita tahu mungkin Ada hal-hal yang Pengen cepat kita dapatkan Jadi kaya itu bagus Tapi Cepat-cepat Pengen kaya Itu akan jadi bahaya Terima kasih